Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyatakan pemerintahannya tak lagi mendanai biaya tes COVID-19 secara gratis. Pemerintah Federal tidak mampu untuk melanjutkan pengeluaran guna mencegah penyebaran COVID-19 pada tingkat yang sama seperti pada tahun 2020 dan 2021. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sebabkan beberapa negara alami krisis yang berkepanjangan. Tak hanya itu, proses pemulihan justru menelan banyak pendanaan baik dari sektor kesehatan maupun penyediaan vaksin. Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyatakan pemerintahannya tak lagi mendanai biaya tes COVID-19 secara gratis. Sebelumnya pemerintah Australia telah menginvestasikan ratusan miliar dolar untuk membantu Australia melewati krisis ini. Namun saat ini Australia berada dalam tahap pandemi di mana saat ini tidak bisa membuat semuanya gratis. Beberapa alat tes antigen alami kenaikan harga di tengah kekurangan pasokan alat tersebut. Namun kebijakan tersebut menuai banyak kritikan. Pemimpin partai buruh oposisi meningkatkan kritik terhadap tanggapan pemerintah. Terhadap kebijakan tersebut di tengah wabah Omikron yang mengklaim sejumlah kasus di negara tersebut tidak terdiagnosis. Dengan persiapan berbulan-bulan dari pandemi yang telah berlangsung selama dua tahun sulit dipercaya pemerintah telah mengatakan kepada orang-orang untuk tidak berpergian dan melakukan tes. Akan tetapi untuk menguji diri mereka sendiri dengan tes antigen cepat tidak tersedia dan tidak terjangkau. Pemerintah diharapkan dapat mengambil sikap terkait kebijakan tes COVID-19 di tengah 94,3 persen warga Australia berusia 16 tahun ke atas telah menerima setidaknya satu dosis vaksin dan 91,3 persen telah diinokulasi penuh. Terima kasih telah menonton!